Pemirsa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk berhasil membongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Disamping mengamankan seorang tersangka, BNNK juga mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis ampetamin seberat 10,12 gram. NEP warga Kertosono Kabupaten Nganjuk diamankan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk pada tanggal 13 Januari lalu di rumahnya. NEP ditangkap karena memiliki narkoba jenis ampetamin seberat 10,12 gram. Dari hasil penyelidikan, BNK menduga narkoba tersebut berasal dari Jerman. Hal itu diperkuat dengan bukti-bukti disampul paket tersebut yang dikirimkan lewat pengiriman barang. Ditangkapnya NEP berawal dari laporan Badan Cukai Provinsi Jawa Timur kepada BNNK Jawa Timur yang diteruskan ke BNNK Nganjuk karena lokasinya berada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Mendapat laporan, BNNK Nganjuk melakukan penyelidikan memastikan paketan tersebut berisi narkoba, bekerja sama dengan jasa pengiriman barang. Akhirnya, BNNK Nganjuk berhasil mengamankan NEP di rumahnya saat menerima barang tersebut. 1 gram cukai, import, pasal 113, tentang import, kemudian ke 114, penerimaan barang tersebut, kemudian 112, karena menguasai. Ini semuanya karena perintah undang-undang, karena ini semua perintah undang-undang, saya harapkan nanti yang bersangkutan, memang begitu. Sementara dari hasil pendalaman kami, sementara dia merupakan korban, bukan pengedar, bukan guril, kesimpulan sementara itu. Sudah berapa lama dia memakai ini? Menurut pengakuan ini berapa? Itu masih didalami ya. Tersangka dijerat, pasal 113 ayat 2, junto pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, undang-undang RI nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 6 tahun penjara.